Intro Balik lagi di showk ini bareng gue, Chris Hari ini gue mau terusin nge-review motor followers gue nih di Instagram Kemarin kan sebagian udah dan sekarang sebagiannya lagi Karena ada beberapa temen-temen di Instagram yang DM gue Bang motor gue mana ya bang, kemarin gue udah email lho Oke oke, hari ini gue terusin Kita langsung aja let's go in Ini tuh suasananya di luar lagi hujan gitu ya Baru aja reda Dan gue bikin video ini sore-sore Dan ada suara berisik-berisik juga Mohon maaf buat temen-temen yang terganggu audionya ya Dengan suara ketok-ketok-ketok Karena lagi ada, gak tau tuh lagi ngerjain apa Tapi yaudahlah biarin aja Biar natural asik Kita langsung aja gue buka email dulu ya Kemarin ada beberapa tuh yang belum gue terusin Duh berisik banget ya Gak apa-apa, gak apa-apa Natural aja Oke ini dari Taufik Nurrahman Kita buka ya Taufik Nurrahman Mana nih motornya nih Ini Alirannya apa itu bang Salam dari sumut Lo nanya gue aliran motor lo sendiri lo gak tau Lo gimana sih Aliran motor lo sendiri nanyanya ke gue Gue gak gak tau Ini sorry ini kita buka dulu Oke ini bentuknya sih Gue gak tau ya Dibilang bober Nyerah 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 Gue gak tau ini Ini konsepnya mungkin Lo sendiri lebih tau bang Sebagai ownernya Mungkin beberapa temen-temen yang Kebetulan nonton video ini Ini punya penilaian atau tau gitu ya Ini modelnya Alirannya Aliran gak tuh Aliran sesat Ini genre motornya apa Tulis di kolom Jembatan Kolom komen dong Masa kolom jembatan Next Eh next Sorry Next foto maksudnya Kita lihat Itu dari samping kiri ya Ini dari samping kanan nih Ini kayaknya basicnya Honda Eh Tadi dia nyebutin basic gak sih Gak nyebutin juga basicnya apa Tolonglah temen-temen Besok-besok Kalau misalkan Konten ini lanjut gitu ya Kalau kalian mau di review motornya Kasih foto yang jelas Sama ini Apa Basicnya gitu Minimal basicnya deh Lo kasih tau gue Basicnya apa Ini kan Kalau kita lihat dari jauh kayak gini Aduh Ngeblur juga nih gue Apa ya ini ya Ya anggaplah ini tiger ya Mungkin Gak tau Tiger kali ya Oke ini dari belakang Wah Pemandangannya juga oke nih Ini kayak support banget ya Pemandangan dan motornya menjadi satu gitu Oke Ya itu barusan dari Siapa nih Taufik Nurrahman Next Ini ada dari Selamet Raharjo Kita buka nih Kita buka videonya Yang mana ya kira-kira Wah pake handshifter Ini Modelannya Street Cup ya Eh Chopy Chopy Cup ya Modelannya ya Wow pendek-pendek sekali videonya Oke lah Nanti gue screenshotin aja lah Fotonya ya Kita masukin aja Ini foto sampingnya Wah internet saya lemot nih Oke Wah ini masuknya Chopy Cup Sok tau gitu gue Bukan ya Bober Cup Apa Chopy Cup Street Cup Silahkan tulis di kolom komen Barangkali kalian Lebih tau ya Ini modelnya Apa gitu masuknya Ini joknya Nyantai banget nih Asik sih Springer-nya juga Gox Warnanya Locail Oke Handshifter lagi kan Buat penggemar Street Cup Chopy Cup Atau Bober Cup Kayaknya Ini referensi banget sih Buat kalian Oke next Oh sorry Tadi yang ngirim siapa sih Sylvia Sylvia apa Oh Salam kenal Saya Mamet dari Bogor Sorry ini yang ngirim Mas Mamet nih ada emailnya Gue baca ya Aduh Harusnya gue baca dulu nih emailnya Salam kenal Saya Mamet dari Bogor Ingin berparti visasi Spispi dalam Event review motor follower Untuk motor gue Yang gue panggil Oh nama motornya Sylvia Cok Kirain gue Sylvia Angir Gak chopper yang nakal sih Tapi lebih ke mini chopper Oke Mini chopper Udah terjawab ya Sama ownernya Mini chopper Berikut drive link Oke Tadi saya udah liat duluan Harusnya baca email dulu Baru liat fotonya Gitu gue Sorry Oke ini speknya Mohon masukannya bang Untuk kurang dan lebihnya Susah Disini saya tidak mau Memberi masukan Ataupun menilai ya Karena ini kembali Ke taste masing-masing Atau selera masing-masing Jadi gue gak punya Eh bukan kewajiban Gue gak punya hak Buat Mengomentari motor gue IG motornya Ini Add Soon Ride Oh follow nih Buat temen-temen yang suka Sama Mini chopper lah Istilah beliau ya IG pribadinya Mamet Raharjo Salam Oke Salam bang Mamet Semoga Ini bisa menjadi referensi Buat temen-temen pecinta Chopper Mini Atau mungkin motor custom Pada umumnya Oke next Panji Mahardika Namanya sama sama gue nih Panji Mahardika Ini ada Cafe Racer Cafe Racer Berhornet ya Belakangnya Ini dari tampak Samping kanan Ini basicnya apa Sorry Ini yang disebutin Basicnya Thunder 125 Buat daily use Ke sekolah Oh masih sekolah Mantap Mantap Anak sekolah Bawa motor custom Weiss Nilainya Ya kan Ini dari Panji Thunder 125 Nih Thunder 125 tuh Headnya Gue suka Ngeliat head Head Mesinnya Gede gitu ya Lebar Asal jangan Tanky nya yang gede Ini dari samping kanan Warnanya gue suka nih Warnanya itu Silver gitu ya Cakep ya Perpaduan silver Sama hitamnya Ini posisi dari belakang Hornetnya itu montok Oh sorry Ini ada judulnya nih Motor keren Ada judulnya Emang keren sih Emang keren Mantap Ini dari Sony Aulia Wey Ini kayaknya gue kenal nih Si Sony nih Kawan gue nih Oh ini Britishnya dia nih I see I see Eh Son Nih motornya Sony Basicnya Apa nih Son Basicnya tulis Sony Ya kan Basicnya tulis Apa nih gitu Meskipun gue bisa sih Mengira-ngira ini Tapi kan keluarga GL itu banyak ya Ada GL Pro GL Neotech Ada GL Tiger GL Mega Pro Dan lain-lain gitu ya Oke Sebuah keluarga GL ya Ini masuknya British Wih Kenal potnya sirip Tapi di atas ya Ini di belakang Nggak ngeri kecungkil nih Pantat lu Son Mantap Son Oke next Ada Viu Odig Halo Mas Chris Salam kenal Saya Sidik dari Sukabumi Salam kenal Mas Sidik Saya kirim file JPEG Untuk bahan review motor mesin Suzuki Thunder 2.5 IG-nya At Viu Soodig Ini motor dari Mas Sidik Tampilan dari samping kanan Thunder 2.5 Thunder 2.5 tuh twin port Dan dimensinya tuh mirip-mirip SR ya Maksudnya Bugnya itu ya Gedenya sama gitu dimensinya Ini dari samping kanan Oke ini dari top ya Angle agak atas nyamping kanan Nah agak Eh kepingin gitu lah Asik nih Ini Chopper-chopper Natskull Iya kan Chopper Natskull Kenal potnya Gue suka sekali ini ya Oke itu dari Mas Sidik Semoga motornya bisa menjadi referensi juga Buat teman-teman yang lain Para pecinta Chopper Next dari Adam Alazmi Ini nggak ada Gak bener nih Anj** Gak bener nih Bangset Oke next Ini dari RM Umar At Umar underscore HR Speknya ini mesin GL Updigger 200 bang Mesin GL Updigger Ya GL Updigger nih Ban belakang ngering Oke Ini dia fotonya Kita buka langsung dari samping kanan Mantap Ini model Rusty gitu ya Chopper Rusty Dengan Long Fog Fognya masih telescopic ya Jarang-jarang soalnya Chopper Long Fog Pake telescopic Biasanya tuh pake springer Dan I love telescopic Gue lebih suka telescopic Bukan berarti gue gak Mau pake springer juga Next mungkin Tergantung kebosanan aja Oke itu barusan dari Ed Umar ya Oke Oke segitu dulu ya Semoga beberapa foto motor Kawan-kawan kita dari Instagram gue tadi Bisa jadi Referensi buat teman-teman yang Baru mau ngebangun motor custom ya pada umumnya Apapun itu Chopper Chopic Cup Whatever Oke buat teman-teman yang belum gue bacain emailnya Atau belum gue review motornya Bersabar Kita akan lanjut lagi di hari Selasa besok Dan Jumat depan Akan ada review motor lagi Masih rahasia Oke Pantengin terus aja Buat teman-teman yang Mungkin sedang mencari referensi Langsung aja gabung ke channel ini Jangan lupa di subscribe Buat teman-teman yang kebetulan Mampir ke channel ini Dan buat teman-teman yang udah subscribe Terima kasih banyak Bantu share video ini Kasih like Dan tulis di kolom komen Kalau kalian punya penilaian dari motor-motor tadi Kira-kira Mana motor favorit kalian Oke sekali lagi Terima kasih buat teman-teman yang udah bantengin video ini Gue Chris Panji Caps